Kingkobre adalah spesies ular berbisa yang memiliki tampilan ikonik dan langsung dapat dikenali. Kingkobre sebagian besar dapat ditemukan di Asia. Faktanya, ular kingkobre tak hanya memiliki bisa yang sangat beracun. Masih ada beberapa fakta menarik tentang ular ini. Simak fakta-fakta menarik kingkobre berikut ini. Pertama, kingkobre ular berbisa terbesar. Dinobatkan sebagai ular berbisa terbesar di dunia, kingkobre terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang yang hampir mencapai 5,7 meter. Beberapa peneliti meyakini bahwa ular berbisa ini mungkin bisa tumbuh hingga sepanjang 6 meter lebih. Kendati memiliki ukuran yang sangat panjang, namun kingkobre bukan ular terbesar secara keseluruhan. Sebab, ular seperti anekanda atau keton reticulated dapat tumbuh melampaui panjang ular kingkobre. Kedua, bisa kingkobre mengandung racun neurotoksik. Kingkobre adalah ular yang sangat berbisa. Salah satu jenis racun yang terdapat dalam bisa ular ini adalah racun neurotoksik yang dapat merusak saraf. Saat digigit kingkobre, maka ular ini akan menyuntikkan racun tersebut. Efeknya manusia akan mengalami berbagai jenis kegagalan sistem saraf. Bahkan, dapat menyebabkan serangan jantung dan ketidakmampuan untuk bernapas. Racun kingkobre berbeda dengan racun hemotoksik yang membunuh sel darah dan otot. Namun, racun ular kingkobre ini dapat menyebabkan nekrosis di tempat bekas gigitan. Ketiga, kingkobre satu-satunya ular yang membuat sarang. Berbeda dengan jenis ular berbisa lainnya, fakta kingkobre adalah satu-satunya ular yang membuat sarang untuk anak-anak mereka. Sarang itu digunakan sampai anak-anak kingkobre lahir dan mereka akan mempertahankan sarang tersebut dengan sangat ganas. Biasanya, ular kingkobre dapat bertelur hingga 40 telur sekaligus dan menempatkan telur-telur itu di sarang yang berisi tumbuh-tumbuhan. Keempat, kingkobre lebih memilih menghindari manusia. Ular akan secara alamiah menghindari manusia ketimbang langsung menyerang. Naluri yang sama juga berlaku pada kingkobre. Meski lebih memilih menghindari manusia, tapi jangan mencoba-coba mengusiknya. Sebab mereka bisa menyerang begitu diusik. Biasanya ular tidak akan menyerang jika tidak diprovokasi. Kelima, kingkobre tidak menyemburkan bisa. Kingkobre tidak menyemburkan bisanya. Ini yang membuatnya berbeda dengan kobra biasa. Kalau kobra biasa menyemburkan biasanya. Keenam, kingkobre lebih langsing, tapi lebih mematikan. Fakta lainnya adalah kingkobre lebih langsing dari kobra biasa. Sementara kobra biasa lebih pendek dan gendut. Panjang kobra biasa maksimal hanya 1,5 meter. Sementara panjang kingkobre bisa mencapai 6 meter. Ketujuh, kingkobre salah satu ular tercerdas di dunia. Ternyata kingkobre itu ular tercerdas di dunia. Mereka memiliki kapasitas otak yang lebih besar dibandingkan ular jenis lain. Kedelapan, kingkobre sangat menghemat biasanya. Kingkobre tak sembarangan mengeluarkan biasanya. Sebab bisa ular sangat berharga buat si ular sendiri. Karena itu mereka sangat menghemat bisanya kalau nggak punya bisa mereka akan lemah. Itulah beberapa fakta mengenai kingkobre. Semoga bermanfaat. Subscribe dan klik channel ini untuk info lainnya.